Halo YouTube selamat pagi ini kemarin dapat request dari temen untuk mengukur tegangan pada sebuah mesin less dan ini ada mesin less yang normal tentunya lakoni 160 E dengan menggunakan 6 set ya 6 set mosfet ini sebelah sini 6 sebelah sini 6 dudanya juga 6 set ini sepasang 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 dan 6 dan ini juga ada 6 sebelah sini ya ini kemarin request nya berapa sih tegangan pwm-nya ini sebuah ini pwm-nya di sini ini power supply ini mosfet driver tipe N dan tipe P channel ini isi SG3525 ya ini mini power supply nya ini 26 volt ya ini untuk kipasat untuk untuk tegangan relay diambil dari single outputnya ini terlalu ini terus ini mekabel hijau sama biru ini output dari output dari PWM ini ya output dari driver 4 mosfet ini ya nanti diukur semua tegangan nya dan ini menggunakan tiga buah trafo ini bisa dilihat dari kabelnya ada hitam tiga merah tiga ya ada tiga buah trafo ini ada tiga buah trafo ini tidak kelihatan di sini ini trafonya delik ini ada dua cuk pakai toroid toroid ini fungsinya sebagai filter ya filter tegangan output dari dioda ini di filter kita bisa dibilang cuk kita bisa dibilang cuk ada cuknya dua oke ini pakai osiloskop saja ngetesnya untuk tegangan gate nya biar nggak kacau nanti multimeternya sebab di multimeter ini cuma menghandle tegangan PLN jadi cuma 50hz itu kita bisa dibilang sters kita bisa dibilang tegangan tegangan gate nya di low set sudah terukur dari 100 frekuensinya 100 101,102 kHz ada disetelnya 47 Vmax nya 10,47 Vmin 11 Vrms 5,23 tegangan output ini mesin last nya 70,74,5V DC ya normal ya terus tegangan power supply ini kita ambil dari sini ya ini hitam dapat hitam merah dapat merah mini power supply ini 26V keluarnya ya terus output dari sensor ini sensor panasnya 11,8V normal jadi nanti kalau nanti ini panasnya berlebihan dia akan protect ya dan memutus tegangan 11,8V ini ya 12V terus lanjut kita ukur untuk berapa sih keluarnya dari ini PWM ini keluarnya adalah 14,4V 14,4V ini kabel biru kabel hijau sama 14,4V dan ini sama di body ini juga sama 14,4V ini di body MOSFETnya 14,4V dan keempat-empatnya harus sama 14,4V ini 14,4V terus kita pinjam lagi kesini kalau salah satu ini kalau salah satu ini kalau salah satu ini ada yang 26V berarti MOSFETnya ada yang lost yang short ini harus bodynya kaki drainnya kaki drainnya kaki drainnya ini terukur 514,4V sama seperti outputnya ini 514,4V untuk main frekuensi ini 514,4V kita coba kita coba kita coba kita coba pindah di HZ kita coba pindah di HZ ini HZ ini bisa menghendul sampai 200 kHz jadi nggak masalah ya disini terukur 101,5 kHz sama nggak seperti yang di Asyloskop sama ternyata 101,9 kHz jadi output PWM ini menyuplai GDT ini ya terus setiap kakinya itu terukur segini 101,1 kHz jadi yang sama ya kita kembali ke volt terus setelah lagi ini tegangan ini tegangan sensor arus yang hitam sama yang merah ini sensor ini guys trapo ini untuk sensor ampere sensor arus ini ini menggunakan 3 buah trapo nah ini B plus nya B plus nya kita coba skala tegangan B untuk B plus nya terukur 2,9,3 volt kemudian enggak lagi Kemudian terukur terus potensio potensio kita pakai segala tetap prop masuk gram men gram potensio kaki hitam ini potensionya potensio nya terukur 4,6 kaki merah terukur variabel ya maksimal 4,6 ini normal ini di kecil ke 0 volt di adjust sampai 4,6 berarti potensio ini normal jadi kalau kita mengelas gak keluar apinya masih ewek kipas hidup tegangan ada, apinya gak keluar coba di cek ininya dulu seperti ini ngeceknya kalau di adjust ada disini yang satu ke ground ground output output mini power supply yang satu lagi ke kaki merah kaki merah berarti potensio 11 jenis terus apalagi mesin secara apalagi yang terukur mesin salah ya kurang lebih seperti itu dan mesin last ini benar-benar normal gak ada masalah bentangnya seperti ini wongosiloscope murahan jadi gak bisa menghinder sampai freq apa sampai tegangan tinggi batas maksimalnya cuma 20 volt ini guys itu untuk untuk PWM nya terpisah PWM lakoni ini universal ada di toko banyak ini ada yang ada yang macam-macam pokoknya yang membuatnya ada tiga membuat ini banyak arah yang isinya dioda yang isinya ini finalnya yang isinya mosfet 6 set yang bawah ini filternya jadi input dari PLN masuk ke dioda di filter L4 buah keluarnya tadi 293 volt DC untuk menyuplai mosfet ini sebanyak 6 set teraponya tiga buah terapo dan untuk PWM nya terpisah power supply nya dia pakai mini power supply dengan IC top 224 IN untuk santai oke itulah jadi pengukurannya semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan bunyikan loncengnya jadi nanti kalau update video-video baru ada pemberitahuannya oke terima kasih selamat menikmati